Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 48, Junto Pasal 32, Ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto Pasal 55, Ayat 1, 1, KWP, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Memperhatikan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut, menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, oleh karena itu dengan pindahnya penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang tak dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penutup umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Dan barang bukti dari penasat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar 5.000 rupiah. Demikian diputus dalam sinang permusatan wanjiris hakim pengelian di Kecilat Seratan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Amat Suher Sarihan Hukum sebagai Hakim Ketua Juyamto Sarihan Hukum Magisir Hukum dan Hendra Yuristiawan Sarihan Hukum Magisir Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sinang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarih Pudin Sarihan Hukum dan Matius Putus Situru Sarihan Hukum panitra pengganti pada pengadilan negeri tersebut serta dihadiri oleh Sanan Tanjung BBCSH dan kawan-kawan penutup umum pada kejelasan negeri Jakarta Seratan dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya begitu ya sudah kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar terhadap putusan ini ada hal saudara untuk terima atau tidak terima kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari untuk menentukan sikap sikap saudara pikir-pikir dengan juga penutup umum begitu ya dengan dibacaan putusan ini maka perkara ini berakhir karena diperusia dan selesai dan dinyatakan ditutup selamat menikmati Terima kasih.